Pak Ganjar ini berpasangan dengan seorang akademisi yang memang juga praktisi hukum. Calon presiden dan wakil presiden kami, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, tahu betul, sadar betul, sehingga digitalisasi birokrasi itu menjadi satu kata kunci. Artinya apa? Kita ingin memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Ganjar Prof. Mahfud, ini menjadi harga mati. bahwa penegakan hukum pemeratasan korupsi itu adalah hal yang sangat fondament di dalam mencapai Indonesia ke depan. Salam jumpa kembali di program Horace Mind TV. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu membaca peluang Ganjar Mahfud menang pada Pilpres 2024. Kali ini, tamu kita sudah hadir di studio, Dr. Harry Budianto. Beliau adalah juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD. Salam jumpa kembali. Sudah lama kita tetap berjumpa ini, Bang Harry Budianto. Halo Bang, Horace Bang. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, di tengah persaingan saya melihat ada tiga pasangan, kelihatannya tiga kandidat ini saya kira sangat ketat persaingan, dibikin analisis dari berbagai kelangan. Nah, dari sudut tim pemenangan nasional, Ganjar dan Mahfud, bagaimana analisisnya? Iya, sampai hari ini kami di TPN, Ganjar Prof Mahfud masih sangat yakin kita akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024 yang akan datang. Wow, sangat optimis ya? Sangat optimis, harus optimis. Memulai pekerjaan untuk membangun Indonesia, meletakkan fondasi Indonesia Mas di tahun 2024, kita harus optimis, Bang. Jadi, tentu ada alasan ya. Bukan kami optimis, lalu kemudian tidak pada fondasi atau dasar meletakkan bagaimana kami memiliki satu upaya gitu ya. Hasil-hasil survei, lembaga-lembaga kredibel itu jadi acuan kami. Betul, betul. Itu rata-rata menempatkan Ganjar di posisi teratas. Lalu kemudian, ketika disimulasikan dengan Prof Mahfud, kami juga masih unggul. Semakin naik. Iya, semakin unggul. Berarti kontribusi Mahfud sangat luar biasa dong? Sangat luar biasa. Dalam konteks ketiga pemasangan ini? Persis, Bang. Karena memang keduanya ini adalah padanan, padanan yang sangat komplit. Sangat komplit. Kalau paket komplit, abang tahulah ya. Tentu kalau paket komplit ini... Lengkap lah semua ya. Lengkap, semua di situ ada. Ini dulu yang kami mau dalami. Paket komplit ini apa sih yang dimaksud di situ? Acap kali itu sudah mengemukkan di ruang publik. Kami tidak mau menawarkan calon pemimpin nasional itu orang yang tidak jelas rekam jejaknya. Ini teruji. Teruji. Ganjar dan Prof Mahfud ini sangat teruji. Pertama, Ganjar Pranowo. Memiliki rekam jejak yang sangat jelas. Pengalaman beliau dilegislatif menjadi anggota DPR RI. Lalu kemudian menjadi gubernur Jawa Tengah. Dua periode. Dua periode. Jelas. Artinya apa? Dari aspek legislasi dan aspek eksekutif sudah lengkap di situ. Saya kira mumpuni dia di situ ya. Sangat mumpuni. Bagaimana kemudian Pak Ganjar ini berpasangan dengan seorang akademisi yang memang juga praktisi hukum. Dan ada yang bilang, Maafu Tengah ini lengkap lagi karena dia pernah dijudikatif juga. Presis. Legislatif dan eksekutif. Itu yang ingin saya katakan. Jadi, pengalaman beliau sebagai anggota DPR. Kemudian eksekutif sebagai menteri mulai dari zaman Gus Dur. Sekarang, Menko Polhukam. Dan pernah menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Judikatif gitu ya. Kenapa saya katakan akademisi yang juga praktisi hukum? Beliau dikenal pendekar hukum yang berpihak kepada Wong Cili. Rakyat kecil. Satu, background lainnya Ganjar Nasionalis Sejati. Iya, iya, betul. Prof Mahfud, ini backgroundnya juga santri. Jadi, Nasionalis Religious pasangan yang memiliki rekam jejak jelas tentu inilah yang kami katakan paket komplit tadi. Iya, iya, iya. Kemudian, kenapa kami sangat yakin? Iya, betul. Kenapa kami sangat yakin selain hasil survei rekam jejak? Yang ketiga, kami sudah punya nih konsep membangun Indonesia ke depan. Seperti apa? Yang kami tawarkan. Secara garis besar bisa diuraikan? Iya, tentu ya. Pada tahapan tertentu, seorang calon presiden dan wakil presiden harus memiliki visi. Kita sudah jelas. Menuju Indonesia unggul. Iya, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang aldil dan lestari. fokus kita di situ. Lalu ada tiga pilar yang kemudian menjadi penopang dari visi itu. Yang pertama adalah soal ketersediaan anggaran, pemberantasan korupsi, kemudian digitalisasi birokrasi. Nah, tiga pilar ini nanti diturunkan lagi menjadi delapan misi. Bisa nggak kita abang jelaskan ke kami bahwa ketersediaan anggaran ini, apakah ada suatu katakanlah sumber-sumber baru yang bisa diajukan lagi oleh tim ini, oleh pasangan ini? Saya ingin katakan bahwa membangun sebuah tataran negara sesuai dengan visi yang kami tawarkan, tentu anggaran ini menjadi kata kunci. Ya, katakan seperti inilah. Tanpa satu anggaran, ya nggak mungkin program-program ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga ketersediaan anggaran ini tentu menjadi prioritas utama. Ya, kita sangat concern di situ. Pemasukan-pemasukan kita ya secara detil tentu secara ekonomi, makro maupun mikro itu sudah jelas. Karena saya ini bukan ekonom, jadi saya tidak mendalami pada aspek itu. Tim ekonomi nanti kita undang. Persis, abang bisa dalami nanti pada jubir kami yang fokus pada persoalan ekonomi. Baik. Baru kemudian mengenai digitalisasi. Kenapa dianggap sesuatu yang penting ini? Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa hari ini adalah era digital. Nah, calon presiden dan wakil presiden kami, Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tahu betul, sadar betul, sehingga apa? Digitalisasi birokrasi itu menjadi satu kata kunci. Ini kita bukan ngomong soal akuntabilitas saja. Baik. Tapi yang kita tawarkan bagaimana kemudian, ya, kita membangun satu sistem digitalisasi itu mulai dari infrastruktur sampai kepada sistem yang akan dibangun di dalam kepemerintahan yang akan datang. Artinya bahwa dengan digitalisasi ini nanti bisa memperkecil kemungkinan atau perilaku koruptif nanti? Ya, ada banyak. Apa ke sana juga arahannya? Pasti, karena kan pilar yang kedua adalah pemberantasan korupsi. Oh, oke, oke. Ya, pemberantasan korupsi. Jadi, sinergi ya? Ya, pasti. Jadi, kami melihat pada tantangan Indonesia ke depan itu pada tiga hal tadi. Ini yang menjadi catatan. Baik. Tadi sudah kita bicara tentang elektabilitas gitu ya, dari survei, kemudian dari visi-visi diturunkan kemudian kepada program, termasuk kepada digitalisasi. Apakah di bawah kemimpinan Ganjar Mahfud MD ini adalah salah satu programnya pendegakan hukum atau penguatan hukum juga salah satu di antara karena saya melihat dari semua pasangan ini yang hebat di bidang hukum atau yang menguasai hukum hanya pasangan Ganjar Mahfud MD pada diri Mahfud MD. Bagaimana? Ya, itu sudah bisa dipastikan kalau kita katakan bahwa pemberantasan korupsi itu menjadi pilar yang sangat penting di dalam kita menjalankan roda pemerintahan Mas Ganjar dan Prof Mahfud tentu kita sudah memiliki bekal itu. Ya kan? Prof Mahfud tadi saya katakan dari awal rekam jejaknya jelas keberpihakannya jelas betul-betul komitmen beliau terhadap pemberantasan korupsi jelas karena kita sulit sekali bisa membangun negara ini tanpa adanya keberpihakan ya terhadap pemberantasan korupsi artinya apa? kita ingin memastikan bahwa di bawah kepemimpinan Ganjar Prof. Mahfud ini menjadi harga mati bahwa penegakan hukum pemberantasan korupsi itu adalah hal yang sangat fondamen di dalam mencapai Indonesia ke depan. Karena kita melihat pemerintah-pemerintah ini lalu kan belum menjadi sesuatu titik tekannya hukum ini ya tetapi dengan masuknya Mahfud ini sebagai pasangan Ganjar saya kira memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia di dalam konteks penguatan hukum atau penegakan hukum mungkin ada yang ditambahkan? Persis Bang jadi kita tahu ya upaya-upaya pembangunan nasional itu harus betul-betul ada komitmen terhadap penegakan hukum ketika kita menjadikan demokrasi ini sebagai pilihan di dalam kerangka kita bernegara maka gak ada yang lain penegakan hukum nah justru ya kami melihat di awal-awal kontestasi politik ini berjalan ada dilema di Mahkamah Konstitusi menarik ini yang menurut kami justru di awal kita ingin menyajikan pemilu yang jujur pemilu yang adil pemilu yang bermartabat pemilu plus pilpres satu paket tapi justru ya kita dikejutkan dengan keputusan MK yang kita tahu sendiri hari ini MK-MK sedang bersidang untuk memutus itu nah poinnya disitu bahwa hukum ini harus dikawal harus ada komitmen tidak boleh hukum itu dicampur adukkan dengan kekuatan dengan kepentingan tertentu apalagi dengan keluarga tertentu termasuk itu keluarga presiden nah ini yang sangat mengkhawatirkan kita apa memang ada relasi antara keputusan MK yang memberikan katakanlah privilege terhadap kepala daerah yang di bawah 40 tahun dengan pencalonan dari putra presiden saya mau tanya sama Bang Embrose kalau lah itu bukan Mas Gibran kira-kira nih dikabulkan gak belum tentu iya bagus karena begini kemarin itu kami ada diskusi dalam suatu diskusi publik yang ada yang hadir itu adalah Evendika Jali pertanyaan yang sama dia juga andaikan dia bukan anak presiden ini bagaimana karena katanya bahwa tidak ada prestasi yang menonjol dibanding generasi muda lainnya artinya sama dengan kepala-kepala daerah yang lain itu yang saya ingin katakan anak muda banyak milenial zilenial banyak sekali di Republik ini jumlahnya itu dan berprestasi puluhan juta dan prestasinya sangat membanggakan tidak kalah dengan Gibran tapi karena bukan anak orang nomor satu di Republik ini ya tentu tidak mendapatkan istilah Abang tadi privilege tadi gitu jadi kan ini persoalan karena yang yang mendapatkan kemudahan atas ini semua kan karena beliau adalah anak presiden nah itu yang saya katakan sementara MK itu adalah hukum tertinggi sehingga sekarang kita lihat gitu memang masyarakat pro dan kontra ada yang pro ada yang kontra tapi analisis saya lebih banyak yang kontra terhadap keputusan MK saya ini termasuk sama dengan Bang Embrus saya tanya dengan mahasiswa-mahasiswa termasuk saya tanya juga anak saya gimana negatif mereka katakan belum pas belum cocok anak-anak semester 1 semester 2 sekarang ya ya tingkat 1 tingkat 2 itu mereka bilang gak akan mereka kesana karena apa karena memang terkesan dipaksakan gitu loh nah jadi memang saya kira hukum ini menjadi prioritas utama Bang jadi terkesan dipaksakan berarti padahal presiden mengatakan ojo ke susu begitu kan ya dalam konteks yang lain saya kira memang wajar-wajar saja ya biarlah masyarakat masyarakat kita ini kan cerdas sekali mereka bisa menilai misal saya katakan kenapa saya tanya balik tadi Bang Embrus ya kalau abang mengatakan seperti itu seandainya bukan anak presiden kan saya tanya balik ya sekarang begini ya pada pertanyaan yang lain kan ada beberapa gugatan betul yang lain ditolak yang satu diterima iya betul dan kita bisa lihat semua itu semuanya kan kita tinggal cek aja jejak digitalnya seperti apa gitu kan lalu orang mengainkan antara relasi keluarga ada sang paman yang memutuskan gitu kan lalu ada sang ponakan yang diuntungkan yang diuntungkan kalau penggugatnya ya mungkin kita gak tau lah lalu kemudian ada sang ayah gitu ya yang memberikan restu ya restu pasti ya dan itu dikatakan itu hanya merestui jadi saya kira tidak perlu kita jelaskan secara eksplisit pada programnya Bang Embrus Oras ini saya kira masyarakat kita sudah sangat cerdas dan sudah banyak orang bicara ini Bang betul sudah sangat banyak kita tunggulah ini ya kita dapat informasi MK-MK itu akan diputuskan hari selasa sebelum tanggal 8 sebelum tanggal 8 November mudah-mudahan karena kan KPU masih bekerja Bang KPU masih bekerja betul KPU sekarang mau melakukan revisi berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR khususnya Komisi 2 untuk revisi PKPU yang menyangkut keputusan MK tapi kita lihat lah nanti MK-MK bagaimana memutuskan ini kalau kita telusuri nih Profesor Deni Indrayana itu sangat detil sangat kritis sangat detil karena memang beliau bidangnya hukum hukum tata negara kalau kita berdua kan beda kita komunikasi politik jadi kita lihat ini gimana nih makna dibalik tindakan tersebut makanya kita kan bicaranya kan bicara dramaturgi bagaimana ini panggung depan nih bener gak ucapannya dengan aksi-aksi di lapangan betul misalnya contoh harus berposisi netral gitu ya tiba-tiba ketemu relawan kan begitu abang ini luar biasa itu yang juga ingin saya katakan bahwa pemilu yang jujur dan adil dan bermartabat kenapa saya katakan bermartabat kemenangan dalam kontestasi itu harus betul-betul memiliki legitimasi yang kuat berarti kan memiliki martabat yang paling tinggi legitimasi etika dan legitimasi moral satu paket kalau kita bicara itu tentu netralitas diperlukan betul jujur dan adil itu kan kalau penguasa itu bersikap netral nah jangan sampai misalnya omongannya ya netral gitu kan tapi perilaku di belakangnya abang bilang tadi ada ketemu relawan pertemuan-pertemuan itu lalu baleho kami iya rumah food dan di Bali ya kejadian itu mas ganjar ya dicopot oleh Satpol PP nah ya kalau begini bagaimana sehari sebelumnya kan Presiden mengatakan di arahan ke PJ-PJ Gubernur Kepala Daerah itu ya bahwa harus netral tidak boleh berpihak hati-hati lebih kurang begitu Presiden menyampaikan kepada PJ Kepala Daerah sekarang jamannya tinggal skrek orang bisa lapor saya minta jangan sampai memihak lalu kemudian Presiden juga makan dengan tiga calon Presiden ya kan Hanis Mas Ganjar dan Prabowo juga setelah makan siang ketiga calon Presiden menyampaikan harapannya bahwa Presiden netral eh beliau berkunjung ke kandang banteng Bali itu kandang banteng iya betul-betul beliau masih kader PDIP loh bendera-bendera dicopotin harusnya Presiden melarang langsung gitu ya iya statementnya sampai hari ini kan gak ada waktu teman-teman wartawan bertanya di lapangan beliau gak mau jawab nah jadi menurut saya bagaimana kemudian betul-betul ada jaminan soal netralitas ini kalau tidak ada jaminan ya tentu ini tercederai demokrasi bisa gak mau ya menurut saya ayolah kita kan nanti ada tahapan penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden lalu kemudian penarikan nomor urut gitu ya ya sekarang verifikasi baru berkas sambil kita tunggu bagaimana keputusan MK-MK kan ya tentu ada komitmen lah bersama kita ingin kita semua sangat mencintai bangsa ini kok ya anak-anak bangsa ini mencintai semua bangsa ini ayo kita berkompetisi berkontestasi secara sehat dan bermertabat bermertabat itu yang paling penting bang kalau tidak memiliki komitmen seperti itu susah gitu jadi demokrasi nanti jadi bukan demokrasi yang sesungguhnya begitu ya makanya saya katakan justru kita lihat lah bang ya ada satu poin penting juga sejak negara ini didirikan belum ada bang dalam kontestasi pilpres itu presiden yang berkuasa kemudian calonnya itu adalah anaknya baru kali ini lah bang jadi ya ini ini menarik sebenarnya reputasi juga bagi Pak Pak Jokowi betul ini menarik loh sebenarnya kalau yang dikenal diteliti jadi disertasi ini kan menarik di satu sisi bagi kami ini adalah satu keprihatinan karena tadi tanpa keputusan MK itu sebenarnya gak bisa pasti karena tidak memenuhi syarat kan bang kita kembali dulu ke topik kita tadi abang menyinggung tentang katakanlah milenial dan di catatan kita bahwa itu lebih 50% atau sekitar 54% pemilik hak suara dari milenial strategi apa yang dilakukan oleh tim Ganjar dan Mahfud MD untuk merebut kelompok masyarakat milenial ini sehingga bisa nanti memenangkan pada pilpres 2024 jadi ada Indonesia unggul lalu kemudian ada tiga pilar tadi lalu nanti ada delapan pilar lagi untuk menurunkan jadi misi jadi misi saya ingin katakan begini saya ambil contoh aja lah bagaimana keberpihakan Ganjar Prof Mahfud itu pada bidang pendidikan bang kita ini akademisi nih ada dua poin yang penting pertama memastikan pendidikan dasar 12 tahun itu itu bisa diterima dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik itu bersekolah di negeri maupun di swasta 12 tahun ya 12 tahun jadi tambah SMA ya kira-kira gitu lah ya 6 tambah 6 ya harus minimal ya kita pastikan pemerintah menjamin itu itu kan zilinial bang betul SMA bang betul ya kan ya yang kedua nih program kami kami itu ya Ganjar dan Prof Mahfud memastikan satu keluarga miskin itu harus ya menjadi seorang sarjana oh satu keluarga miskin satu keluarga miskin itu harus ada satu hebat hebat ya jadi dengan demikian dari konteks pendidikan Ganjar dan Mahfud MD sudah sampai pada nano-targeting gitu loh betul yang sampai rinci gitu ya nano-targeting detil bang kita udah detil sangat detil ini yang mungkin belum banyak diketahui makanya di program abang ini saya ingin sampaikan kenapa satu sarjana harus ada dalam satu keluarga miskin yang mengangkat derajat dari keluarga itu ya harus ada anggota keluarganya bang anaknya misalnya ini Mas Ganjar langsung loh yang mengusulkan itu karena Mas Ganjar kita tahu coba lihat apa namanya biografinya bapaknya itu SD bang betul ibunya dan saya sudah ikuti ketika mereka kuliah masih minjem mereka itu persis jadi harus membayar setelah tamat seorang Ganjar Pranungo menjadikan pengalaman hidupnya betul sampai sukses memimpin Jawa Tengah dua periode sekarang disalongkan jadi calon presiden ini juga harus memiliki komitmen yang kuat kepada keluarga-keluarga yang lain terharu kita mendengar program ini ya itu yang saya katakan kenapa saya katakan itu siapa yang mau mengangkat derajat keluarga itu kalau bukan anggota keluarganya anaknya bapaknya petani mohon maaf ya mungkin bapaknya buru burunya pun mungkin ya buru lepas dan seterusnya kemudian asisten rumah tangga misalnya seperti itu kalau bukan keluarganya anaknya siapa yang angkat kita pastikan satu keluarga miskin satu kenapa kalau dia sarjana otomatis kesempatan dia untuk bekerja itu lebih luas betul jatuh yang pertama kalau pun nanti anaknya bekerja sang anak bekerja maka pendapatan atau penghasilannya itu jauh lebih besar daripada orang tuanya iya sehingga mereka bisa mengangkat derajat keluarganya harkat dari keluarganya yang lain luar biasa real ini bang real maka saya katakan bahwa ini yang dilakukan oleh Ganjar Pro Mahfud pendidikan menjadi menjadi poin gitu loh bagaimana kemudian ini betul-betul bisa menjadi solusi terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia iya iya saya kira sangat rasional dan sampai pada apa kan nano targeting sampai pada keluarga satu keluarga satu sarjana gitu ya persis makanya saya katakan ini bang ya satu lagi bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Pro Mahfud itu sudah sangat istilah bang nano targeting sudah sangat implementatif implementatif ya kalau masyarakat betul-betul ingin kita keluar dari situasi kemiskinan dan segala macem ya ayo kita sama-sama kita bersama-sama menjadikan Ganjar Prano dan Profesor Dr. Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang akan datang baik selain bidang pendidikan yang sangat luar biasa tersebut artinya satu keluarga miskin satu sarjana ada enggak yang ditawarkan lagi untuk kelompok milenial ini nah saya ingin katakan satu lagi misalnya ya antara lain pasti bang nanti itu desa harus mandiri bang nah jadi kalau desa mandiri para milenial dan zilenial itu enggak harus pergi keluar dari desanya bang jadi mereka entrepreneur pengusaha disitu betul kan harus diberdayakan desa itu desa ini kan di Indonesia ini kan memiliki potensi yang luar biasa nah ini juga jadi komitmen bagaimana kita membuat desa mandiri ya tentu desa mandiri ini dengan dengan apa yang sudah ada sekarang lalu kemudian kita memberikan stimuli-stimuli agar desa ini maju mandiri secara ekonomi ya ada lagi yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada abang ini juga banyak dinanti-nantikan bahwa riset dan teknologi itu adalah satu keharusan bang untuk menghadapi perkembangan dunia digitalisasi saat ini betul-betul karena persaingan global juga hari ini dana-dana riset kita riset-riset inovasi itu 0,3% dari PDB dan kita melalui program-program Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD naiknya kita tawarkan tiga kali lipat 1% dari PDB artinya apa kita berkomitmen bahwa dunia sain dan teknologi ini menjadi perhatian serius kalau itu berkembang untuk siapa berarti ada inovasi-inovasi baru nanti persis siapa yang mendapat pertanyaan saya siapa yang mendapatkan manfaat dari itu ya milenial milenial dan zilinial dan pelaku-pelakunya juga mereka pada saatnya nah sehingga ini yang saya katakan bahwa kita sudah sangat implementatif di dalam membaca situasi dan perkembangan-perkembangan zaman ke depan artinya mulai dari visi, program sampai pada level implementatif ya persis, makanya ini kita kemas saya sangat berterima kasih Bang Emburus terima kasih juga atas kehadirannya dalam program ini Bang ya sehingga saya bisa menyampaikan apa sebenarnya yang kami siapkan untuk menyambut Indonesia unggul ke depan kalau begitu sebagai closing statement silahkan ya saya ingin katakan bahwa bonus demografi ke depan itu harus kita manfaatkan secara maksimal tidak boleh kemudian bonus demografi itu salah arah melalui program-program Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD kami pastikan bahwa para generasi muda milenial dan zilenial akan berpartisipasi kita berikan betul-betul program yang bermanfaat sasaran kita adalah masyarakat-masyarakat miskin agar mereka memiliki kesempatan belajar lebih luas sampai ke tingkat sarjana kita pastikan pada keluarga-keluarga miskin itu satu dalam anggota keluarga mereka harus menjadi sarjana bang karena dengan sarjana itu bang mereka lah yang nanti akan mengangkat harkat dan martabat keluarganya sehingga adik-adiknya yang lain konakannya mungkin keluarga besar bisa tertolong bahkan kami berani mengatakan bisa jadi dia adalah sarjana pertama di keluarganya merinding saya bang sebagai juru bicara tim pemenangan nasional sebagai orang dalam apalagi saya kira bang emrus juga mengatakan ini sudah sangat detil jadi inilah kenapa saya katakan ayo para zilenial para milenial kita bergerak bersama untuk menghantarkan mas ganjar pranowo dan prof mafud untuk memimpin Indonesia ke depan yang kami siapkan untuk kemajuan generasi muda Indonesia mencapai Indonesia 4 2045 terima kasih bang baik terima kasih Harry Budianto luar biasa dokter tepatnya dokter Harry Budianto juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD saya kira saya tidak lagi menyimpulkan karena sangat sudah jelas closing statement yang disampaikan beliau terima kasih Pemirsa Main TV dan program Horas sampai jumpa kembali